Pemirsa harga minyak goreng kemasan di Solo kembali naik menjadi Rp24.000 per liter, menyusul keputusan pemerintah yang mengambil kebijakan tidak mengatur harga minyak di pasaran. Berdasarkan pantuan jurnalis MTA TV di beberapa supermarket dan pasar tradisional di Solo, harga minyak goreng kemasan kembali naik. Kenaikan harga bahkan mencapai hingga Rp24.000 per liter. Kepala Gugu Supermarket di Gestalan Solo, Mintarsih mengaku, sudah mulai menjual dengan harga normal sejak Rabu malam. Meski harga melambung, sejumlah warga mengaku tetap membeli minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan. Selain kenaikan harga minyak goreng kemasan, harga minyak goreng curah di pasar tradisional Solo saat ini mencapai Rp16.000 lebih per liternya, atau di atas HET yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp14.000 per liter. Dari Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV